Intro Hari ini kita akan belajar mengenai Listrik Arus Bolak-balik Bolak-balik Nah, listrik arus bolak-balik ini Ini juga sering diistilahkan sebagai Listrik arus AC AC ya AC ini singkatan dari Alternating Curant Kesini ya Jadi AC itu singkatan dari Alternating Curant Curant itu artinya arus bolak-balik ya Nah, ini arus bolak-balik Yang pertama Yang akan kita bahas mengenai Listrik arus bolak-balik Jadi yang pertama Kita akan bahas mengenai sumber Arus Dan Tegangan Arus bolak-balik ya Tegangan AC Nah, ini Ini yang akan kita bahas Pertama Sumber Arus Dan Tegangan Alternating Curant Arus bolak-balik Apa itu arus bolak-balik? Jadi yang pertama Arus tahu dulu tuh Arus bolak-balik itu apa? Arus bolak-balik ya Jadi arus bolak-balik itu Adalah Arus yang besarnya Arus Yang besarnya Berubah-ubah secara periodik Berubah-ubah secara periodik Nah, ini mengenai arus bolak-balik Tegangan Tegangan Bolak-balik Apa itu tegangan bolak-balik? Tegangan bolak-balik adalah Tegangan Yang Besarnya Yang besarnya Berubah-ubah secara periodik Berubah Ubah Secara Periodik Nah Poin yang lain Arus Dan Tegangan Bolak-balik Arus dan tegangan bolak-balik Arus AC Alternating current ini Merupakan Arus Dan tegangan Yang memiliki Persamaan sinusoidal Yang memiliki Persamaan Sinusoidal Yang memiliki persamaan sinusoidal Maksudnya persamaan sinusoidal itu adalah Menyerupai fungsi sinus Menyerupai fungsi sinus Menyerupai fungsi sinus Jadi kalau kita gambarkan Nah namanya tadi fungsi sinusoidal Jadi ada grafik Biasanya grafik sumbu X dan sumbu Y Kita gambarkan dulu pola untuk Arus listriknya Pola untuk arus listriknya Ini kita gambarkan Nah ini pola sinusoidal Nah ini ya Ini untuk I Gitu Kemudian Ada juga Untuk Tegangannya Tegangannya Ini gambarnya ya Saya buat satu saja gambar Fungsi sinusoidal ya Nah ini Yang warna merah ini Tegangan listrik ya V Yang warna biru tadi I Nah masing-masing fungsi sinusoidalnya Pasti memiliki Arus listrik maksimum I M Nah I M Arus listrik maksimum Kemudian yang Tegangan listrik juga punya Tegangan listrik maksimum V M Gitu ya Besarnya arus listrik Menurut fungsi sinusoidal ini Untuk arus listrik AC I Itu sama dengan I maksimum Dikali Sin Omega T Nah ini Ini untuk I Ya untuk fungsi sinusoidal yang I Sedangkan untuk V Juga sama V Itu sama dengan V Tinggal diganti I nya dengan V ya V maksimum D kali Titik ini kali Maksudnya Sin Omega T Nah terus Omega T itu apa Nah ini ada Ada hal yang penting nih Kita gunakan Nah ini Omega Omega ini apa Omega gitu ya Kalau I Tadi arus Listrik bolak-balik V Tegangan listrik bolak-balik Kalau Omega itu adalah Frekuensi sudutnya Jadi Omega itu Frekuensi sudut Jadi ini kita bahas Di sini Jadi kalau Omega Omega itu sama dengan Frekuensi sudut Jadi Omega itu disebut Frekuensi sudut Atau disebut juga Kecepatan sudut Boleh bisa ditulis frekuensi sudut bisa juga ditulis sebagai kecepatan sudut jadi bisa sebagai frekuensi bisa juga omega itu sering disebut kecepatan sudut nah besarnya omega, anda harus ingat omega itu sama dengan 2 V dikali F ini ya jadi omega itu 2 V dikali F nah terus lanjut lagi apa itu F F itu frekuensi jadi F itu ya frekuensi satuannya H harus ingat kita mengulang ya kemudian kalau ada frekuensi tentu saja akan berkaitan dengan periode ya periode itu simbolnya T dia ada lagi T yaitu periode satuannya sekon terus ingat maka omega ini bisa dirubah menjadi omega sama dengan gitu ya ini bisa kita ubah nah ini saya hapus dulu jadi omega itu sama dengan 2 V per T atau sama dengan 2 V dikali F nah inilah untuk besarnya omega dimana T itu periode F adalah frekuensi gitu ya selanjutnya selain memiliki arus listrik maksimum dan tegangan maksimum arus listrik bolak-balik dan tegangan bolak-balik ini juga memiliki nilai tegangan dan arus efektif ya jadi punya nilai tegangan dan arus efektif nilai efektifnya ini diperoleh dari volmeter amperimeter dan golvanometer yang dirumuskan ya untuk tegangan efektif jadi saya rumuskan V F tegangan efektif itu sering juga ditulis V R M S root mass square ya sama dengan V maksimum nah tadi kan kita punya nilai V maksimum dibagi akar 2 gitu ya maka nanti akan diperoleh nilai V efektif itu sama dengan 0,707 dari V maksimum gitu ya ini untuk V efektif nah ini nilai dari V efektif gitu ya yang perlu diingat nih V efektif 0,707 dari V maksimumnya dari V maksimum gitu ya kemudian tulisannya I efektif atau ditulis I R M S yang besarnya sama dengan I maksimum dibagi akar 2 yang juga besar jadi I efektif itu sama dengan 0,707 dari I maksimum gitu ini untuk nilai dari I efektif nah ini selanjutnya kita akan bahas mengenai cara membaca arus listrik dan tegangan listrik bolak-balik melalui osiloskop jadi disini kita akan bahas mengenai pembacaan pembacaan osiloskop ya pembacaan pada osiloskop nah apa yang dibaca pada osiloskop ada 2 yang dibaca yang pertama itu tentu saja berkaitan dengan arus listrik bolak-baliknya kemudian yang kedua kita baca adalah tegangan listriknya tegangan listrik bolak-balik ya nah bagaimana cara bacanya jadi ini sudah ada tampilan berbagai macam kotak ya jadi osiloskop itu ada beberapa kotak jadi ini saya buat kotak bukan terbentuk gelombang sinusoidal oke kalau Anda lihat bentuk gelombangnya ini satu kotak itu mewakili satu cm ya misalnya ya jadi satu kotak itu sama dengan satu cm 5 milisekon per cm berarti setiap 5 setiap itu mewakili 5 milisekon gitu ya jadi kalau kita lihat di sini periode simbolnya T itu sama dengan tadi kan satu periode itu terdiri dari satu gelombang kan satu gelombang ini nah satu gelombang berarti ada 4 kotak 4 dikali 5 milisekon 5 milisekon jadi besar periodenya 4 kali 5 20 milisekon itu untuk periodenya nah kalau untuk frekuensinya ya tinggal ganti jadi karena frekuensi itu 1 per T dan frekuensi itu sama dengan 1 per T maka nilai frekuensi sama dengan 1 dibagi 20 1 bagi 20 ya sama dengan berapa 1 bagi 20 sama aja dengan 100 ya dibagi 20 dikali 10 pangkat minus 2 jadi frekuensinya ini coret coret 5 kali 10 pangkat minus 2 ya 5 dikali 10 pangkat minus 2 ya kalau begitu F sama dengan 0,05 0,05 mili hertz mili hertz karena ini mili sekon jadi ini mili hertz ini untuk nilai frekuensinya nah untuk vertikal itu satu ini kan satu gelombang berarti ini ada dua ini panjangnya juga ada dua kotak masing-masing kotak mewakili satu cm ya satu cm kemudian dikasih keterangan tadi kan ada keterangannya bahwa 10 volt per div berarti per kotak itu 10 volt jadi kalau dia ada berapa kotak nih maksimumnya ya untuk maksimum ada dua kotak ini kan V maksimum nah V maksimumnya ada dua kotak nah karena V maksimumnya ada dua kotak berarti tegangan maksimumnya itu sama dengan 2 dikali 10 volt sama dengan 20 volt inilah tegangan maksimumnya tadi kita sudah bahas bahwa setiap arus listrik bolak-balik dan tegangan listrik bolak-balik itu memiliki yang pertama tentu saja ada nilai I yang besarnya I maksimum sin dalam kurung omega dikali t kemudian kita punya poin V sama dengan V maksimum sin omega dikali t kemudian kita juga punya I efektif yang yang besarnya sama dengan I maksimum akar 2 kemudian kita juga punya V efektif yang besarnya V maksimum per akar 2 gitu ya untuk nilai I efektif dan V efektif kemudian selain memiliki nilai I maksimum V maksimum I efektif dan V efektif yang dirumuskan untuk I rata-rata IR ya I rata-rata itu sama dengan 2 I maksimum dibagi dengan V dan tegangan rata-rata V rata-rata VR sama dengan 2 kali V maksimum dibagi V nah ini untuk nilai arus listrik ya nilai rata-rata dari arus listrik dan tegangan listrik bolak-balik jadi kita tulis disini IR itu tadi adalah arus listrik rata-rata ini rata-rata satuannya tetap ampere ya kalau VR itu tegangan listrik rata-rata tegangan satuannya volt volt ya untuk tegangan ya satuannya volt nah selanjutnya untuk bisa memahami mengenai tegangan listrik arus listrik yang berkaitan dengan arus listrik bolak-balik kita mulai ke contoh soal berikut ya ini ada gambar berikut merupakan tampilan gelombang tegangan AC pada layar sebuah osiloskop tombol penguat vertikal diatur pada 10 volt per cm berarti setiap satu kotak itu mewakili 10 volt waktu sapu horizontal pada 5 ms per cm berarti untuk bidang horizontal setiap kotak itu mewakili 5 ms maka yang ditanya tegangan maksimum ini ditanya tegangan maksimum efektif dan rata-ratanya oke kita bahas ya yang pertama kita cek dulu nih tegangan maksimum ya dari gambar kan udah bisa langsung kelihatan 1, 2, 3 kotak ya jadi tegangan maksimum itu kalau dari kotak V maksimum itu sama dengan kita lihat kotaknya 1, 2, 3 kan ada 3 kotak berarti 3 dikali setiap kotak mewakili 10 volt berarti dikali 10 volt ya maka sama dengan 30 volt selanjutnya kita akan menentukan nilai V efektifnya V efektif itu sama dengan V maksimum akar 2 nah sama dengan V maksimumnya 30 kan ini V maksimum 30 berarti 30 dibagi akar akar 2 kalau kita rasinalkan sama-sama dikalikan akar 2 ya kali akar 2 jadi V efektif sama dengan 30 akar 2 per 2 30 bagi 2 15 15 akar 2 volt gitu ya kemudian untuk V rata-rata V rata-rata VR nya sama dengan 2 kali V maksimum dibagi dengan V jadi sama dengan 2 dikali 30 dibagi V sama dengan 60 V nah gitu ya jadi kalau kita lihat jawabannya disini V maksimumnya 30 30 ya berarti D dan E sudah enggak ya D dan E sudah bukan kemudian V efektifnya 15 akar 2 atau 30 30 per akar 2 oke 30 per akar 2 30 per akar 2 ini ya 30 per akar 2 ini bukan ini bukan jadi jawabannya yang C ya soal selanjutnya ya diagram di samping menunjukkan pola gelombang tegangan sinusoidal pada layar jika tombol volt per div skala vertikal menunjukkan 2 volt per cm berarti untuk bidang vertikal kotak yang vertikal itu menyatakan 2 volt per cm ini berarti 1 kotak itu mewakili 2 volt gitu ya kemudian untuk skala horizontal menunjukkan 5 ms per cm jadi untuk yang horizontal itu menyatakan 5 ms per cm kemudian setiap kotak itu menyatakan 1 cm 1 kotak itu mewakili 1 cm yang ditanyakan adalah tegangan maksimum dan frekuensi ketaran kita jawab dulu tegangan maksimum ya jadi V maksimum nya itu sama dengan yang ini gambar yang ini jadi ada berapa kotak 3 kotak 3 dikali dengan karena arah vertikal 2 volt jadi sama dengan 6 volt kemudian untuk frekuensi yang kita lihat adalah jumlah kotak untuk 1 gelombang 1 gelombang itu terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah jumlahnya ada berapa kotak 1 2 3 ada 4 kotak untuk 1 gelombang 1 gelombang itu kan dari titik ini ke titik ini 1 gelombang terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah jadi periodenya T nya sama dengan ada 4 dikali per kotak 5 milisekon jadi dikali 5 milisekon sama dengan 20 milisekon 20 milisekon sama dengan 20 kali 10 pangkat minus 3 sekon atau bisa ditulis periodenya sama dengan 0 0 0 2 ya 0,02 sekon dengan demikian frekuensinya ingat frekuensi itu sama dengan 1 per periode 1 per T jadi sama dengan 1 dibagi T T nya 0,02 sekon jadi frekuensinya sama dengan 1 bagi 0,02 50 Hz oke